Number one morning show in Jakarta This is Good Morning Heart Tracker Show Good morning Heart Tracker Show From 6am to 10am only on Heart Tracker Time Hari ini ada berita yang luar biasa untuk anda guys Jadi banyak banget bakat-bakat yang dimiliki sama orang-orang ya Masuk cewek asal Amerika namanya Annie Hawkins Turner Yang miliki ukuran bra 102 ZZZ Ah serius loh Ini masa branya tidur? Bukan ZZZZ 102 ZZZZ Jadi dadanya itu mulai berkembang di usia 5 tahun Sekarang jadi begini nih Lihat Google Image ya Annie Hawkins Turner Pusit gede banget pak Iya Itu kayaknya ada semua badannya Berat kan ya Eh kasian punggungnya dulu Iya iya kasian punggungnya Ada orang-orang yang pengen ngecilin pak beneran nih Ada orang-orang juga cewek-cewek yang pengen ngecilin Bukan hanya ngegedein Kemarin dicoba gak kecil-kecil soalnya dipencet di remote pake remote Kecil ini pake remote Itu volume dong Kegedean Itu volume Sakit kata mereka kegedean Bagi orang-orang yang teman-teman gue yang punya bakat Siapa aja tuh kalo boleh tau Annie Hawkins Turner Oh temen lu Gila pergaulan lu globalisasi Dia katanya di punggungnya tuh merasakan kalo misalnya lagi seharian gitu ya Apalagi jalan gitu kan Memang pegel cuy Pegel Nah kan kita pegel leher kan tinggal dikretek-kretek gitu Gue rutin aja Gopper semua mau di Semua-mua dipanjangin Nggak blue Nganter blue jean Nganterin ngetuk Ngepot Apa panjangannya Ngepot Nggak tau Ngeselin dikenal pot Udah jopper yuk Jangan gitulah Iya Kalo depannya udah nge itu kadang-kadang Iya iya betul Kemana gitu Kenapa ngepot Apaan Apaan Lu bilang apaan barusan Nggak ada ngetangnya asin-asin tuh Gitu isep dulu Nggak Langsung dimakan Ngapain lu kelamatin tuh kentang Gue gitu ya Masa sih Gue gitu gue Kentang tuh gue jipin Asinnya hilang Baru gue makan Oh gitu Iya Ngapain kentang Di sep-sep Ada orang Kalo makan di fast food itu Ada kentang dicampur Ice cream cone Emang ada Ada Dia beli ice cream cone Yang rasa vanila itu Katanya dicolekin gitu Baru dimakan enak Beneran Orang kemarin aja Ada ayam yang rasa coklat kan Iya Terus ada lagi ayam geprek oreo Kemarin Ngol videonya kan Amit-amit Bikasih susu kental manis Emis gak singkatan lagi Kutus bol Betus bol Apa sih bar itu Astagfirullahaladzim Kaget banget Ini jam ini kita akan Ngomongin masalah kehidupan Di parah Hidupan is life Kehidupan is life Men Sekarang ini kita harus Lebih aware gitu Sama sekitar Betul Jadi jangan sampai Kita tuh gak peduli Sama-sama Keluar dari mulut Gopar Hilman Gopar Hilman Surin somnya Ini Sekarang apa sih April mob ya April mob Biasanya pada dikerjain-kerjain gitu Iya Ini jangan-jangan Nanti ada April mob nih Ini nih Menurut gue sih April mob nih Kita kegiatan aja Jangan dong Kita cabut Gak ada orang April mob Terus gak main film lagi Kita dong Orang April mob Marah Oh biasanya yang paling Paling ini adalah Paling sering adalah Mutusin pacarnya Iya Kita putus aja Pacarnya nangis Atau sesuai marah Nambak Nambak aja Terus nangis April mob Apa sih Ini adalah kegiatan Sedunia yang paling Apa sih Menurut gue April mob Apa sih Faydahnya apa gitu Lo pernah Melakukan April mob gak Gak pernah Gak pernah gue Gue emang dari kecil Kayaknya Gak masuk dalam sesuatu Yang bisa dirayakan Dalam hidup gue gitu Karena menurut gue tuh Sama kayak Valentine Everyday is April mob For me Kalau everyday is Valentine Lo berarti penuh cinta Kalau everyday is April mob Lo penuh musilihat Berarti orangnya Gak bisa gitu Lebih kan emang Ngerjain orang kan Ngerjain temen gitu kan Emang Gak mesti April mob Di mobil Tagi siap-siap baju Bang kemeng dateng gitu Ke supiare dia Kata ibu balik aja Ah balik Puati 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 Balik Baliknya balik Ini balik Kakek Mana baju gue ini Lama banget Dateng-dateng Wah dia balik Suruh balik Kau mau komen Pada mau syuting Disuruh pulang Layak supirnya Iya-iya aja Mereka wardrobe Desi Tresna Tresna Tipek Tercerita teman gue tuh Kenapa Dia lagi main kan ke Band Tipek kita Lagi mau bikin konten Pada sholat tuh Bokoknya udah kelar sholat Yang tim-timnya belum sholat Si Wingo sama siapnya gitu Dorang Lagi sholat zaman nih Dari Apa ya lubang angin atas tuh Disemprot bygone Sss Sampai habis Kulur-kulur Ngep Kuat Takut Takut banyak nyamuk Mang gomeng tuh Pengen kenyamanan buat orang-orang Iya-iya Tapi sebotol Tapi soalnya terjalan Di Luar-keluar ngap-ngapan Iya bagus dong Luar-keluar ngap-ngapan Semang gomeng tuh Everyday is April Mang gomeng Ada orang yang suruh ke Bali Aneh di Bali ya Ente nyusul aja Nusul aja Kiwil ke Bali Gomengnya di Jakarta Kalau udah dia sih udah termaafkan ya Iya Ada orang-orang yang membuat kayak gitu Tapi tidak termaafkan gitu maksud gue Siapa ya April Mop tuh kayak prank-prank gitu kan Prank Iya gue paling gak suka prank soalnya Dari dulu konten prank tuh menurut gue gak lucu Gak ada yang lucu dari konten prank Bener Prank tuh pasti kerjain orang ya Prank tuh ngerjain orang Kayak yang di Jepang gitu orang Ya itu gak nge-prank namanya Kau ngerjain dia Ntar udah boomer ya Banyak emang dimana-mana Lu sebagai insan film Indonesia Gue mampu ngecapkan selamat hari film nasional ya Buat surya juga Ini baca ini lagi kan Iya Karena kemarin Selasa kan kita ngerayain hari film nasional ke-71 kan Lo tau gak lu film yang ditayangkan itu di Indonesia Harus melewati bagian sensor yang ditangani oleh lembaga sensor film Indonesia Tau Tau Makanya jangan ketinggalan bahasan Saru mengenai perfilman Indonesia di Good Morning Artrokes Show Hari ini ya kita akan ngobrol Selain merayakan hari perayaan film nasional Kita akan ngobrol bareng sama temen-temen dari lembaga sensor film Untuk membahas hari film nasional dan peran LSF Dalam perkembangan film-filman Indonesia Ini hari ini ya jam 8-8 jam 9 pagi Maka dengerin Jangan ketinggalan Artrokes Sur temen-temen artis lo yang beli follower siapain Sur Astagfirullahaladzim Gua Far Pertanyaan lo kok ya Sepengamatan lo yang beli follower Instagram Kayaknya ini baru jam 7 lewat beberapa menit lo Kok tanya Gak tau gue Gue bahkan gak bisa bedain mana yang beli follower Beringsik lo ya Emang gak enak hidup lo ngeliat gue akur-akur sama temen-temen gue loh bang Eh hampir gue ngomong Kagak gak tau gue Yang mana yang beli followers Yang mana yang gak beli Coba gue liat dari following lo ya Kita cek ini pasu atau gak Jangan gitu par Jangan gitu Gue kan selama ini kan Maksud gue gini loh Gue kan selama ini sama temen-temen gue Baik-baik aja gitu Jangan gara-gara topik yang gak penting ini Gue sering gak enak ketemu orang Atau bahkan nyampe Sur Gue denger-denger dari orang katanya Lo ngomongin gue di saran pagi lo gitu Iya katanya follower gue beli Iya Emang ada ya? Ada cuy Ciri-ciri orang berfollower beli Ayo Yang pertama Ya Followernya banyak Followernya banyak Banyak banget Banyak banget Tapi enggak cuman rendah Likesnya dikit Likesnya dikit Commentnya cuma 8 Iya komennya 8 Tapi Bisa juga Dia Bukannya beli Follower Tapi Cuman emang gak menarik aja Feednya gak menarik aja Iya gak menarik aja Untuk di like atau di komenin Jadi dia gak menarik aja Tapi kok followernya banyak Ya enggak tau Ada yang kayak gitu Oh gitu Bukan berarti beli Bukan berarti beli Ada juga yang akun-akun Mungkin akun-akun Apa dagangan gitu-gitu Tapi biasanya gini Sur Kalau gue kaji dan gue ngobrol Si artis itu ternyata Emang gak tau Kalau dia tiba-tiba banyak Followernya Manajemennya yang bikin itu Yang beli Yang membuat Yang apa namanya Yang ada lah ya Yang kayak Udah lah biar artis gue oke nih Gue naikin Naikin deh Followernya Di boosting Artisnya emang gak tau Oh gitu Ada yang kayak gitu Ada yang kayak gitu Orang-orang yang jual followers Berapa sih harganya Gue pengen tau Dan tuh gampang tau tuh Oh iya Bot-botnya ada Bot-botnya Oh iya Ada akun-akunnya banyak gitu Dokter follower Yeah Dokter harganya Instagram followers aktif Indonesia 250 followers 60 ribu Sampai 10 ribu followers 1 juta 500 Bayangin kalau lo beli 1 juta 10 ribu followers 15 juta 10 ribu followers Harganya berapa 1 juta 500 1 juta 500 Kalau Beli 1 juta berarti 120 juta Wih 1,5 M Enggak Ada yang murah itu Ini mahal ini Instagram follower aktif Ada yang Instagram follower pasif Ada yang Instagram like aktif Jadi emang buat ngelike aja 10 ribu like 800 ribu Lah kasihan amat orang cuman Buat dapet 10 ribu like aja Nah Sampai kayak gitu Kebanyakan tuh Beli doang Tapi likes lo pada beli Beli follower sih Nggak beli likes Oh itu paketnya terpisah Tapi gue rasa ya ketika ada kerjaan gitu Misalnya agensi atau siapa gitu ya Yang dia punya KPI Oke proyek ini tuh laksa harus segini ya Kalau nggak mencapai gue rasa Ada kemungkinan beli nggak sih Bisa jadi Bisa jadi Dibeli aja gitu Beli aja udah Karena ada beberapa postingan lo yang komen banyak Tapi kalau misalnya Postingan gue nih Kayak peninggi pelangsing tuh Pasti ada Pasti ada Pasti ada tuh Lu juga ada lu Ada Iya pasti tuh Ini 10 ribu followers Satu setengah juta 2 ribu komen 4 juta Ngapain orang ngomong Apa di 2 ribu komen ya Apa Enter Kabar Enter Menurut Enter Saya Enter La ribet banget 3 detik kan jaman dulu Dimana Oh iya Dimana Before 3 second ya Dimana Biar gratis Di kerbangan pakai dengan money Dimana Sampai magir tuh ngobrol 4 ribu komen Harganya Eh 2 ribu komen Harganya 4 juta Lagi mana itu Ini Ini Apa sih Diskusi politik Instagram Like bule Ada juga John Instagram Custom Comment bule Instagram followers Bule Tapi lebih mudah kalau bule 10 ribu followers bule Kalau anda pengen 10 ribu followers bule Harganya 500 ribu Jadi kalau lo Pengen punya teman-teman bule Nih murah nih 500 ribu 10 ribu teman bule Harganya 500 ribu Tapi ini bulenya bule Hongkong Sama bule Laos Si bule Si bule Dengerin terus Good Morning Heart Rocker Show Jam 6 sampai dengan jam 10 pagi Bareng Gohar Hilman Dan Surya Insomnia Cuma di Heart Rock FM Good Morning Heart Rockers Tidak gue lagi dengerin berita Berita apaan cipar Lu nonton channel Rusia Tidak gue lagi dengerin berita Wah gokil cipar Apaan Gishu Gishu ya Wah gak kuat Wah Parah Ini bikin bor La ilaha illallah Fabrikan Fabrik bor Tuh Itu yang ngomong orang mana Tau Turki Tulisannya gini Oh diantara Rusia Rusia itu Baik lagi ngomongin masalah ini nih Par Jual beli follower Jual beli follower Karena gini menurut gue adalah Jual beli follower Orang yang beli follower Termasuk prank Kenapa emang Boongin orang Boongin agency Boongin produk Dan boongin diri sendiri Jadi dalam hidup itu Tiap hari itu Boong aja April full April full Tiap hari bagi dia adalah April full Kenapa sih orang emang segitu Butuhnya akan follower sama like Mas gue gini Ada orang posting Posting foto Ya like nya cuman segini lagi Ayo dong lagi dong Gimana caranya gitu Nah Bingung juga tuh gue Gue juga Kagak mikirin gue Iya mas gue Orang-orang yang mikirin kan Banyak berarti kan Yang sangat aware Kalau ya Gue Wah sebegini Like nya dikit lagi Coba nunduk Wah banyak Nunduk mulu lah Berarti dia bagusan nunduk mukanya Iya Ketemen gue cewek gitu tuh Nunduk banyak like Oke Iya Kira-indong Kagak Dikit Emang nunduk jenik aja nih Dia start lari gitu jengkok Woy Dia emang atlet Oh Iya Kalau start atas itu lari Start diri Melayang Melayang enggak Enggak banyak Start itu ada tiga Start jengkok Start melayang Start berdiri Ente momennya nih Nah kalau start jengkok tuh Laksinya banyak Start jengkok tuh biasanya buat sprint Yeah Start melayang buat estapet Kita gak payah ngomongin cabang Ulah raget sih Eh tapi Apa bedanya Kalau misalnya estapet Pakai start jengkok Kan cepet-cepet juga sama Ya boleh aja Cuman kan estapet kan ada beberapa putaran Ada beberapa kali ini Ya di pentalinnya jangan Mantulnya jangan ini Jangan kenceng-kenceng Kalau start jengkok Ya gimana Ya biasa aja gitu Jalan lari Yang melambatkan waktu dong Nah kalau start melayang juga Start jini Ini ngapain kita ngomongin Ini sih atletik sih Oh iya Oh iya Ah April full lah sir Apaan sih itu barusan Iya iya Oke soal beli follower Orang beli follower Ada juga yang buat Ini par yang buat toko-toko par Tokopedia Shopee Follower like Iya Yang buat Ya misalkan kita punya toko Punya toko online gitu ya Iya Bisa dapet like Sama dapet komen Iya Biar ratingnya naik gitu Biar ratingnya naik Masa sih par Iya Oh jangan-jangan lolos pake ginian Enggak Enggak Gua pesugihan murni Gunungkawi Gua Farilman Suri Insomnia Selamat hari film nasional kemarin nih Yoi hari selasa tanggal 30 Maret Kita memperingati hari film nasional Ih film yang kita suka apa ya Banyak sih Gua banyak banget sih Lu katanya ayo asari Emang yang di betop tuh Hmm itu yang dulu Sekarang gua lebih suka film Gua sih terakhir suka film Ketualangan Serina Wih Itu lama banget ya Itu lama Tapi yang baru mau ada lagi Iya Sama Darby Romero deh Udah gede Dua-duanya Iya Kok kagam kecil dulu Sekarang mungkin jadi ketualangan serius kali Ketualangan Serina Yang main candil 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 sama Darby Romero Ngapain Tapi kan ngomongin soal film nasional Iya Kalau kita ngulik-kulik soal film Indonesia nih Iya Kan banyak Ini ya Apa nih Yang Yang apa Yang berpartisipan Termasuk salah satunya adalah Lembaga Sensor Film Nah Kita ngomongin hal-hal yang seru aja nih Sama informatif Iya betul Kita ngomongin sama Mas Andi Muslim Ketua Subkomisi Media Baru Selamat pagi Mas Andi Mas Andi Selamat pagi Selamat pagi Eh Tapi kalau ngomongin sensor Itu Tugasnya nyensor-nyensor Apa gimana sih Apa Kita dari ini dulu deh Pasar kamu tit Enggak gitu Kita dari core-nya dulu nih Lembaga Sensor Film Itu apa Mas Andi Pagi ya Selamat pagi Selamat pagi Aduh ini asik banget Tidak ada kesempatan Ngobrol-ngobrol Jadi lembaga Sensor Film ini Adalah lembaga Yang diamanatkan oleh Undang-undang Ngomong undang-undang pagi Sorry yang lagi macet-macetan Tapi kan ini kan Informasi juga nih Iya bener Ini kan bro Ini kan pas lagi hari perfilman Jadi emang Ya ini saatnya lah Kita ngobrol ini Udang-undang 33 tahun 2009 Itu tentang perfilman Memang Harus ada Ada censorship Semua konten yang Sampai ke masyarakat Kayak misalnya Logika ya Analogi Sederhana aja ya Kalau ada barang masuk Mungkin tanaman Disortir tuh Kan ada karantina dulu ya Gak bisa lo langsung Sebar-sebar-sebar Gak tau dia bawa wabah Bawa apa gitu Karena ini buat kepentingan juga Buat kepentingan warga Indonesia juga ya Iya Bener-bener Kan kita tau ya Bahwa film itu kan Satu produk budaya Yang powerful banget Dia bawa nilai-nilai Dia bawa spirit Dia bawa Bahkan dia jadi tonggak Perubahan budaya juga Jangan sampai nanti Konten-konten yang beredar itu Ya bisa mislead gitu Oh ya 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 Kita punya nih nilai-nilai sendiri ya Walaupun ya dengan segala macam Nilai-nilai pop yang beredar di Indonesia juga Tetap ada hal-hal yang memang tidak Bisa kita telan bulat-bulat Dari datang dari luar gitu Karena Ini saya mengutip Apa Mbak Wiwit Nanti ada Dia akan ngomongin juga disini Film-film Yang dibuat Yang datang dari luar negeri Itu kan dibuat berdasarkan nilai-nilai yang beredar di sana Iya betul Di kultur mereka Di kultur mereka Iya Gak mungkin itu semua akan fit in masuk di kita gitu Iya Gue gak usah ngomong terlalu detail ya Tahu lah paham yang gue maksud Iya 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 Nilai-nilai yang kemudian itu Kebayang Kalau kita nonton sekarang Oke Itu kita bisa nikmatin Kebayang gak lu pun akan lu nonton Kebayang gak lu anak lu nonton Konten yang sama-sama yang kita telan sekarang Oke Maka lembaga sensor film itu Hadir untuk kemudian bisa memandu milah dan milih gitu Ini cocok buat lu bro Ini buat gue Oh makanya ada batasan umur dan kategori filmnya gitu Kita sebutnya klasifikasi Klasifikasi Tapi Mas Andi sendiri tuh punya film favorit kasi Indonesia? Wah banyak bro Paling favorit deh Yang sekarang-serang ini ya So far gue warco pre-born ya Woyyyy Si Abi Jadi dono ya Pas banget tuh Jadi emang Saat ini Gue mau ngomong cerita soal film favorit ya Numpung lagi ditanya nih Jadi yang So far Di sejarah perfilman Indonesia Itu Film reborn inilah yang paling tinggi Jumlah penontonnya 6 jutaan 6 jutaan Gokil cuy 6 jutaan Nomor 2 langsung si 2 dan 3 langsung disabut sama Dilan Dilan Baru ada yang lain-lain Jadi Laskar Pelangi sempet tuh ya Nomor 4 Nomor 4 ya Jadi Reborn ini memang Dia Membawa kembali Romantisme Ya lu kebayang jaman kita Jaman dulu Lihat Dono Kasino Indro Kemudian mereka Ya bener-bener reborn gitu kan Iya Nilai-nilai yang sekarang mereka bawa Terus kemudian jadi relevan Ya dengan segala kekatroan dan segala Iya Berarti kalau Secara Umum Tugasnya LSF itu Apa aja Mas Andi? Jadi Jadi balik ke Undang-Undang 33 tadi ya Ha Memang Ada beberapa hal yang mesti Jadi tugasnya LSF dalam Men-sensor itu Yang pertama itu memang Soal Apa Beberapa unsur ya Dari judul Adegan Verbal Terus Sampai teks gitu Itu jadi concern kita Karena Apa namanya Kita mesti lihat betul Film itu sebagai Suatu Satu kesatuan yang holistik gitu Tapi juga kemudian ada Parsial-parsial yang Membentuk film itu Itu juga bagian yang kita Kita Nilai Berarti bukan hanya film Indonesia Film luar yang tayang di Indonesia pun Harus lewat LSF Oh iya Gini Jadi LSF ini Kita Mesensor Konten-konten itu Yang masuk pertama Bioskop itu jelas ya Iya Kemudian yang ada di televisi Iya Televisi Ada juga yang ada Mungkin sekarang udah gak terlalu lama di Jakarta Palwa namanya Penyawaan Dengan Seway Kalau misalnya DVD-DVD Video isi Video isi gitu ya Video klip Iya 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 Video isi di Kemang Iya 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 Lagu-lagu daerah Iya 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 Itu mesti di-sensor Karena kan Gak tahu tiba-tiba ada Di video klipnya Iya benar Termasuk juga yang jadikan informatika Itu juga kita censor Karena Ya Tahu lah Sekarang Kita ber Transaksi dalam kamar Untuk berbayar gitu ya Bisa jadi tuh Nah kita gak tahu nih Mungkin Lu punya ponakan di rumah gitu Baru umur 10 tahun Tiba-tiba Akses gituan Iya Lu ajak nombong film Apa Nyambung Oh Gawat juga Bagus tuh yang Game of Thrones Jangan 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 Tiba-tiba Lu ngapain Dia mau kerja Lu ngapain Dia kena Men-support mas An Di sampingnya Lu kerjain di studio editing Zono Kalau mau nonton duluan Gini gini Itu enaknya iya Tapi gak enaknya iya Kan gini ya Kalau ngambil enaknya Oke lah Sekarang Ketika film belum Dapat Belum disensor Ya kan kita yang censor Gue nonton Full version Mesti gue telan tuh Semuanya Tapi hal yang sama Juga terjadi Ketika gue harus Nonton film horror Gitu Bayang gak nonton Misalnya lemburan Lemburan malem-malem gitu Malam Jumat Sensornya film horror Kita nunggu Matahari terbitai kali ya Wah Diatan mesti subuh lagi Mata bose mas Ani Diatan mesti subuh lagi Kita lembur Mencur film horror Kita balik lagi ya Kan itu yang betul Bad music around Apa Rilman Suri Insomnia Gue jadi inget sur Apaan Dulu kan rumah gue Setia Budi Ada bioskop Bayaran 500 perak Asli loh Bangkunya metromini Asli Bener Yang belakang tuh Ke bangku panjang Orang bisa makan pangcit Mengerokin Nah Budaya ini mas Ani ya Di bioskop-bioskop kayak gitu Kalau jagoan dateng Tepok tangan Kalau ada Film disensor Pada Huuu Atau Filmnya berhenti Nah Tugasnya mas Ani dan kawan-kawan nih Itu motong-motong Memang ngeblurin berarti Nah ini yang mesti Momennya pas deh Gue klarifikasi Jadi memang Kalimat pertama gue adalah Begini LSF tidak pernah Sekalipun Ada campur tangan Dengan memblur-blur Apapun itu di TV Di acara Apa di film kartun Apa segala macem No itu bukan kita Oh bukan Berarti yang ngeblur Si Suka itu Bukan LSF ya Temen-temen ya Temen-temennya LSF yang ngeblur Iya temen-temennya Temen-temen ya Temen-temennya si Suka Iya temen-temennya si Suka yang ngeblur Yang ngeblur patung bukan LSF ya Temen-temennya ya Iya Kita terima materi sudah seperti itu Oh udah jadi kayak gitu Jadi Pas udah mau disensor Udah ngeblur tuh Ya memang begitu Emang begitu Iya Oh Jadi bukan Mas Sandi dan temen-temen yang ngeblurin Bukan Itu yang pelaku ayam tirin Mukanya ngeblur Itu emang harus ngeblur Itu emang harus ngeblur Karena kan dia masih dagang Pelaku ayam tirin lagi Nanti ada segmen lagi Nggak ngomong yang ini nih Berarti LSF juga tidak memotong adegan di film Oke jadi balik ya soal klasifikasi Kan ada klasifikasi kita punya 4 ya Semua umur 13 plus 17 plus Sama 21 Iya Jadi ketika sebuah kontennya ditujukan kepada 13 Padahal ada beberapa di undang-undang itu yang memang Nggak sesuai Kita tawarkan Lu mau keep ini di 13 Tapi syaratnya adalah beberapa adegan harus disesuaikan Oke Atau kalau mau lu naikin klasifikasinya Supaya sesuai dengan penonton lu disitu Jadi mungkin gini ya Sur ya Dengar nggak mas Andi ini Logika gue ya Ketika ada film yang disensor Iya Kebanyakan misalnya gitu Mungkin dari si PH-nya atau produsernya yang pengen Gue ngomongnya 13 nih kekeh Nggak mau tau Gitu kali mas Andi Harus disesuaikan Maka itu terjadilah dialog gitu Kita lihat esensi filmnya apa Karena LSF tidak akan pernah ngecut Atau zaman dulu tuh ya motong Karena kita soliluit kan Nah sekarang digital gue mau motong apaan gitu kan Tapi kan di editing kayak video gitu bisa kan mas Andi Kita seterahkan ke mereka Oke Kalau kita yang potong rusak ceritanya Jadi harus si empunya yang si punya film yang Nanti dikurasi lagi sama LSF Oh jadi tugasnya LSF tuh kayak Poin-poin ini nggak oke Silahkan lu ilangin Pada menit sekian ini tuh terlalu banyak Apa Ini begini-begini Kalau untuk kategori yang 13 plus Oh jadi pos pronya tuh bukan LSF Yang motong-motong yang ngebur mereka 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 dari mereka Oh Ya kalau lu mau tetap ditayangin ya Kategori umur lu yang lu naikin Sesuai dengan peruntukan umurnya gitu par Oh gitu Jadi kita nggak bukan datang Hajar cikat-cikat-cikat Nggak boleh Ini yang di Ini kan apa yang sebelum mulai kan tuh ada Yang ada tanda tangannya Namanya STLS ya Surat Tanda Lulus Sensor Iya Itu ditantangin oleh ketua LSF Dulu cewek tuh siapa nih Teti Kadi Eh siapa ya Siapa Ibu ada Terus jadi cowok Jaman-jaman yang gue nggak tahu nih Nggak tahu loh Maksudnya jaman nonton Robokop lu ya Yang musuhnya Yang musuhnya otak kecil Iya Nggak ada tanda tangannya dulu cewek Karena cowok Karena siapa Pane Sekarang ini Pak Romy Kita baru per Mei 2020 nih Apa namanya Pelantikan kemarin sama Mendikbud Ini periode baru nih Kita coba masukin beberapa Semangat baru Semangat dialog gitu Untuk perfilman ini Oh iya iya Nah Kalau ngomongin soal sensor-sensor Ini ada namanya sensor mandiri Sur Maksudnya apa itu sensor mandiri Mas Andi Bang yang lain emang nggak boleh Bukan dong Bukan nama Bang Oh sorry Ini makanya kita mau nanya Iya 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 Budaya sensor mandiri ya Jadi Kan kita tahu nih Konten jumlahnya jutaan sehari ya Apalagi ngomongin di OTT Ngomongin di dunia informatika gitu Mau berapa sih polisi yang diserahkan misalnya Mau berapa sih aturan mau dibuat Sama nih Kalau kita di perempatan jalan Mau lampu merahnya berapa Mau polisi berapa disitu Yang bikin kecelakaan kan yang bawa mobil gitu ya Yang mandiri dia sendiri Iya 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 Jangan bisa kita nyalahin Aturan ini kurang sih Makanya gue tabrakan Iya 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 padahal Jadi budaya sensor mandiri Ini artinya supaya kita Di level paling rendah Di keluarga gitu ya Kita sudah punya censorship Bahwa oh iya nih Anak gue nggak boleh nonton begini nih Sampai ada film judulnya Menarik nih Apalah gitu Anak gue buat Akhirnya menarik nih Sampai sana Dia mencak-mencak Kok banyak darah Kok banyak penggal-penggal Lah emang bukan buat anak kecil Ayah bapaknya sih Jadi memang harusnya dari keluarganya Sedar-sedar Jadi kesad тебе Menumbuhkan kesadaran diri kita untuk sensor sendiri gitu ya membatasi diri sendiri misalnya kayak gue nonton film Titanic yang di mobil guntur mata, ih takut gak usah, gak usah gitu kali ya kuya enggak, kalau lu gak apa-apa kan lu udah ulang tahun udah sering bro, udah sering sorry ya dari tadi referensinya jaman dulu emang iye gue lupa-lupa inget ya iya, Titanic ada yang itu jadi sensor sendiri orang di rumah dia mah Jurassic Park masih coming soon jadi ini juga yang diharapkan sama penonton Indonesia kali ya jadi kan kita punya namanya memilah dan memilih tontonan gak semua makanan walaupun gue suka harus makan berbarengan ada yang manfaat, ada yang gak manfaat nah memang filter di keluarga inilah yang kemudian jadi base kita buat bagaimana masyarakat Indonesia lebih cerdas dalam memilah-milih LSF bisa bikin aturan main misalnya ikutan gitu ya sebaiknya begini kita bisa campaign macem-macem tapi kayak tadi analogi perempatan tadi gitu yang bikin celaka ya memang semua ada di kita sendiri masing-masing kontrolnya ada di kita sendiri apa? kontrolnya ini yang gue tunggu kontrolnya par iya iya betul kendalinya par kendalinya biar gue ngomong nih biar lu gak nanya-nanya kendalinya memang kontrol ada di diri gue iya iya gitu par kontrol ada memang masing-masing di diri lu sur gue punya gue juga punya iya semua punya ini pala kita sama kan konteksnya iya 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 oke soal yang namanya mengontrol iya betul betul itulah salah satu harapan mas Andi dan teman-teman di perfilman Indonesia tuh ya jadi kita sadaran salah satunya tuh harus sadar kita juga gitu harus ngebatasin diri sendiri ngebatasin keluarga kita dalam apa yang dikonsumsi dalam tontonan gitu iya tapi kalau apa namanya mas Andi sendiri ngarepin apa nih biar film makin maju gini ya gue kebenernya background gue sendiri rupa ya jadi memang gue paham betul bahwa ini tuh film ini suatu tools yang sangat powerful gitu buat memperkaya diri bikin lu menjadi pintar lu liat dunia lewat film gitu iya tapi juga ya itu ketika semuanya terbuka demikian lebar maka banyak hal-hal yang mungkin kita gak butuh bahkan kita gak maupun juga ikut ketelan makanya di kesempatan ini ayo kita sama-sama memilah dan memilah tontonan ini sesuai sama kebutuhan aja fun boleh tapi kemudian fun yang kemudian apapun yang berlebih kan juga gak bagus ya terlalu terlalu menyemainya juga gak bagus terlalu sadis juga gak bagus terlalu baper juga gak bagus impactfulnya impactfulnya itulah mas Andi saya belajar banyak dari Spongebob kenapa emang? kalau gila jangan nanggung orang bakar api unggun dalam laut ada kalau gila jangan nanggung dia berbekiu dalam laut si api nyala banget tuh oke dan terima kasih mas Andi dan abis ini kita akan ngobrol sama Mbak Wiwit ya iya jalan kemana-mana tuh guys iya thank you best music around the world only on Hard Rock FM bapak ilman suri insomnia ini masih ngomongin film yes masih barengan teman-teman dari lembaga sensor film dan sekarang kita akan ngobrol sama Mbak Wiwit atau Mbak Triwidi Astuti Setianingsih ketua subkomisi penyensoran Mbak Wiwit selamat pagi selamat pagi selamat hari film nasional Mbak Wiwit ya terima kasih selamat hari film nasional ke 71 juga buat teman-teman iya jadi luar sana tadi kita kan tadi sama Mas Andi juga ngomongin sensor-sensor film nih gitu kan sampai akhirnya tuh kita bisa nikmatin gitu kan ternyata kita baru tau kalau misalnya ngeblur-ngeblur sama motong tuh bukan tugasnya LSF iya iya cuma ngasih tau doang kali ya kalau misalnya mau diklasifikasi umur berapa atau gimana Mbak Wiwit nah prosesnya gimana dari orang bikin film ke LSF sampai akhirnya tayang iya kita itu tugasnya kan menilai film ya menilai dan meneliti film misalnya gini Mbak Wiwit sorry gue potong saya bikin film nih judulnya Goffar the Warrior gak ada yang nonton sumpah paling 12 orang keluarga lo yang dicondet udah terus Goffar itu gimana ya terus gue pengen ada adekan yang gimana-gimana gitu yang 17 tahun ke atas 21 tahun ke atas gitu iya 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 nanti kan pas udah tayang nah jadi prosesnya dulu nih kita dan ke teman-teman nih iya 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 setelah film lo jadi jadi deh nah gimana tuh gimana tuh oke kita itu di LSF udah pake sistem digital ya jadi gak usah dateng-dateng ke LSF itu begitu selesai itu bisa buka sensor.kemen.id.go.id didaftarin lah disitu film lo apa PH nya apa sinopsisnya kayak gimana gitu ya ya adalah syarat-syarat TPPF itu udah kalau mau syuting juga harus punya TPPF itu kan nah udah kalau udah masuk situ udah terus ada tuh ukuran berapa bayarnya berapa bayarnya juga cuma murah banget gitu sekarang ya gitu terus dibayar udah itu akan masuk ke studio kami kami punya 5 studio gitu kan di LSF terus disitu akan ada kelompok sensor ada kalau kita bilang anggota sensor dan tenaga sensor kita teliti lah itu film gitu ada enggak yang kalau kita rilis gitu kalau kita diedarkan itu akan membuat gaduh gitu atau gangguan dalam masyarakat gitu kalau enggak yaudah kita kita klasifikasikan yang tadi dibilang masanya ya SU semua umur 13 plus, 17 plus, 21 plus udah kalau udah gitu dapet STLS surat tanda lulus sensor tadi ya yang dulu ditanda tangan terus tayang kalau sekarang barcode doang sekarang sesimpel itu dari memasukkan film dari daftar tadi sampai dikeluarkan STLS itu tidak akan lebih dari 3 hari oh iya bahkan sekarang udah banyak banget yang satu hari kita udah bisa rilis gitu oh gitu iya sesimpel itu wah berarti ya birokrasinya simpel lah ya berarti ya banget iya simpel nah cuma kan di masyarakatnya kadang saya sendiri ya karena aku udah di film juga udah lama banget ya lama banget gitu dulu juga kayaknya ribet banget kalau dulu kan ketika pakai cellulite kan kita harus print tuh telopnya ya bahwa film kalau di bioskop nonton ya ada telopnya kan film ini sudah lulusin sorry nah itu pakai film tuh dicetak tuh ribet banget oh iya dicetak bener aku mengalami jaman itu sekarang gak tinggal SL sebenernya di ditaruh di teman itu iya 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 sebelum itu ya sebelum itu warnanya biru oke berarti si film akan masuk ke studionya LSF akan diteliti sama tim sensor sama tenaga sensor terus nanti akan dikembalikan sama si pemilik filmnya ini sebenernya film lo akan kategorinya segini dengan semua adegan di dalam filmnya terus nanti akan dikembalikan lo mau gimana ya gitu oke itu ada namanya prinsip meneliti ya menilai film itu ada kita menerapkan prinsip dialog dengan pemiliknya oke jadi misalnya film itu ada potensi untuk bikin gaduh di masyarakat bikin gadun bikin gaduh gue kira bikin om om bikin gadun aduh gak nyampe itu 21 plus ya oke jadi kita akan kembalikan ke pemiliknya misalnya gitu kamu mau 21 plus atau mau 17 kalau 17 ada catatan bahwa ini potensi untuk bla 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 ini akan diprotes berhasil daripada nanti ada kelompok masyarakat tertentu yang akan berreaksi di masyarakat efeknya nanti malah diturunin filmnya kan jadi kita dialog dengan pemiliknya jadi gak semenemana juga gak main gak nih potong nih potong gak gitu ya gak gitu ya dibalikin lagi sama pemilik filmnya jaman sekarang kok asal-asal potong nih jaman itu banget orba banget gak tapi Mbak Wibit ini melihat perfilman sama penyiaran sekarang ini gimana Mbak Wibit? oke gini ya ekosistem film kan gak produksi doang ya dari sekolahnya dari literasinya dari produksinya dari distribusi dan eksibisinya jadi membuat film itu cuma sebagian sekarang ada penyiaran penyiarannya itu udah berubah gitu ada di undang-undang juga bilang bahwa kami menilai film harus mempertimbangkan perkembangan teknologinya gitu kan sekarang siarannya udah kayak gini ya lalu iya bener LSF gak bisa berada di tengah-tengah penonton dan gadgetnya kan oke ya kami hanya bisa mendampingi gitu mendampingi ini ngasih literasi gitu kan ya jadi kami tadi udah dijelasin panjang ya sama Mas Andi itu bagian dari literasi kami eh kalian bisa nonton kapan aja bisa mencet kapan aja jadi yang terpenting adalah ini ya self control ya betul self sensor ya nah penyiaran menurut saya kayak gitu karena ini teknologinya berubah dan bla 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 gitu ya kita harus adjust gitu LSF harus menaikkan itu literasi untuk awareness untuk sensor mandiri bener iya 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 nanti kita akan ngobrol lagi ya sama Mawit ya gak soal film-film nih gak soal film-film hari film nih nanti habis ini ya oke Govaryman ini masih dengan Mawit nih ngomongin soal film-film ini ketua subkomisi penyencuran gitu Mawit nih pertanyaan pribadi sebenernya Mawit kan dulu orang film sekarang kerja di sensor film suka ada ini gak sih aduh harusnya ini jadi sensor tapi Ya mau gue censor nih Ada gitu-gitu gak sih? Justru itu kali ya, dulu itu kesel banget kan Kalau film gue sendiri gitu ya Aku pernah tuh bikin iklan layanan Masyarakat tuh disensor karena Quotenya menyerempet Isu-isu agama gitu kan ya Terus kita dialog gitu, sekarang Ya harus ada orang perfilman Yang jadi wakil gitu ya Di penyensoran ini Nah aku bagian dari itu sekarang Jadi menurut aku malah jadi jembatan gitu ya Antara peraturan dan Lapangan atau dari produksi film Emang ada kadang gitu Ini perlu gak disensor ya, tapi kan Kita mencensor itu dengan banyak Ada undang-undang anak, undang-undang pornografi Undang-undang bla 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 gitu Banyak banget itu ya Ya menurut aku sih, aku sekarang gitu ya Bersyukur bisa di LSF dan bisa menjadi Jembatan antara Karena mungkin Mbak Wit bisa ngasih perspektif lain Dari si film ini gitu Iya, bahasa film itu kan Beda ya Visual dan audio ini kan Dampaknya Betul Nah LSF ini kan tugas utamanya Core-nya adalah Melindungi masyarakat Dari dampak menonton film kan Betul Baik yang positif atau negatif Iya, iya, iya Ini beda ya Maksudnya semakin maju Kita disadar semua Dengan teknologi Dengan kesedaran penontonnya juga gitu kan Yang Tadi kita tahu, Ferry bilang bahwa Ternyata itu penonton Indonesia Gila sekarang ya Gede banget Gede banget ya Untuk film Indonesia ya Itu research 2019 Desember gitu ya Bulan Desember Tapi Maretnya kan Kita kena pandemi ya Gak bisa nyalain siapa-siapa Betul Ya kayak gitu ya Betul Nah ini ngomongin masalah Pak Usbar Ismail nih Penentuan hari film nasional kan 30 Maret kemarin ya Penentuannya gimana sih Itu cap-cip-cup atau angket atau emang ada filosofinya tuh dibalik itu Lotre, lotre Emang sih waktu Ini juga saya baca ya Karena juga gak hidup di jaman itu Tahun 1926 tuh sebenarnya sudah ada produksi film Indonesia gitu Lutung Kasarung gitu ya Tapi krunya, sutradaranya itu masih sutradara bule ya Bukan orang Indonesia asli Nah Si tanggal hari film sekarang 30 Maret itu Ditetapkan itu karena tanggal itu 30 Maret 1950 itu adalah hari pecah telur Shootingnya Film pertama Film pertama Disutradaranya oleh Pak Usmar Ismail Film pertama tuh apa Indonesia? Cah telur Berarti Film pertama Indonesia Darah dan doa Darah dan doa? Iya Kalau tiga darah tuh Nah tiga darah itu Pak Usmar Ismail juga Jadi Pak Usmar Ismail ini tuh bapak film nasional itu Buat saya sendiri tuh emang bapak banget sih Saya bapak-bapak gitu Dia tuh bener-bener ngasih basic gitu loh buat perfilman Indonesia Oke Saya tuh gini kalau ngebayangin beliau ya Beliau itu sutradara, produser Jadi tahun segitu aja 50an itu dia udah bikin PH sendiri Perfini ya Betul Jadi sutradara, produser, wartawan gitu ya Dalam keadaan Indonesia krisis ekonomi Terus juga ada di internasional tuh ada eskalasi perang dingin kan Bapak kita ini tuh masih keras kepala dan gigi gitu Untuk gimana caranya Indonesia bikin film gitu Dan bukan cuma di Indonesia tapi juga ngomong ke luar negeri Beliau ini sampai membuat film lewat jam tengah malam Itu untuk ASEAN Film Festival di Tokyo Oke untuk menunjukkan bahwa Indonesia bisa gitu Indonesia bisa gitu loh Oke 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 Kan dalam krisis moneter ya krisis ekonomi loh gitu ya Nah Usmar Ismail tuh ya ngasih pelajaran banget buat saya yang orang film gitu ya Saya pernah gitu 98, krisis moneter juga kan Film gak ada sama sekali waktu itu yang produksi Yang produksi gak ada FFI itu FFI yang bikin Pak Usmar Ismail juga ya Nah itu juga gak ada Ya kalau gak ada film apa yang mau dikompetisikan gitu kan Nah waktu itu kami bangkit gitu Jadi Bapak ini mengajarkan krisis ekonomi, krisis moneter, film bangkit Dan akhirnya bangkit Jalangkung pecah tuh Jalangkung pecah 1 juta penonton kan Rizal Mantovani ya Rizal Mantovani Habis itu terus film-film terus ada gitu Muncul-muncul Ada Habibie Ainun tuh 3,7 juta kan gitu Terus sekarang udah 6 juta Hampir nembus 7 juta ya kemarin ya Jaman dulu tuh syuting kan suara jelas-jelas ya Kamu udah clip on ya Kagak ada, emang didubbing lagi jaman dulu mah Dubbing lagi? Iya Dubbing lagi ya? Iya Saya mengalami Didubbing lagi bos? Oh dubbing lagi Aku umur nih kayak Jadi aku ngalamin pake cellulite, pake nagra namanya Jadi pake pita gitu Iya Pake alatnya gede banget gitu Oh itu hidup dan mati bos Hidup dan mati Ketika lu keluarin pitanya kena matahari dikit Angus Angus Iya Harus di luang gelap gitu Luang gelap Biar gak kebakar gitu ya Oh di dubbing lagi Jaman dulu Iya Jadi Aduh dimana Itu spontan Jadi istilah cut itu Motong ya beneran motong pita Oh Oh kayak spontan gitu Aduh dinekaru jadi begitu Aduh jatuh Aduh jatuh Aduh Terima kasih banyak Banyak banget pengetahuan tentang film yang kita tau nih dari Mbak Wit nih sama Mas Andi Ternyata tuh apa yang kita kira kagak bener juga surya Iya Ngeblurin-ngeblurin Iya 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 Bukan LSS Iya Dibalikin lagi sama yang punya film Berarti kalau heartrokes mau maki-maki Maki-maki salah tempat Thank you Mbak Wit Mbak Wit makasih selalu sehat-sehat selalu ya Bye Bye Di jam ini kita akan bahas dunia paralel Iya dunia para Paralel 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 Gophar Hillman Suri insumnya Ini kita mau ngomongin soal dunia paralel Iya ih Ternyata Gak sini percaya panggaya Tapi kayaknya gue Rada-ada percaya deh Gue percaya sih Ada Kita bisa berinteraksi Dengan dunia paralel Iya Gue yakin deh Orang yang ingetin gue Par jangan adalah gue Di dunia lain Hah Kayak instastellar gitu Par jangan Don't do it Weh gila Bentar bentar Lo tanya deh sama Apa namanya Ampa diri lo yang di dunia lain itu Iya weh Emang ada yang lo janganin di dunia ini Kayaknya lo yain semua Ngerem di kecik Oh ngerem di kecik Par hati-hati Jangan Jangan gitu Oh gitu Kayaknya diri gue di dunia paralel deh Iya ya Diri gue yang Gue bayangkan diri gue tuh Di dunia paralel tuh yang lurus aja Gak neko-neko Karena dia melihat diri gue di dunia ini yang Gue gak menjadi dia Aduh Apa itu barusan Apa itu Gitu sekali ya Mana gue tau Kalau gue sih lebih percaya reinkarnasi Ini kan ada kaitannya juga sama reinkarnasi kan Iya Kayak quantum loop gitu Kayak yang dilakukan sama Avengers di Endgame Itu kan quantum loop kan Lo percaya lo Percaya gue Kalau diri lo di dunia lain Dunia paralel gitu Jadi gimana lu Gue tuh di kehidupan Di dunia lain Menurut lu ya Karena gue yakin cuy Diri kita tuh Berinteraksi sama diri kita di dunia lain Iya emang ya Iya Sesuatu yang kita rem-rem Sesuatu yang mungkin ini adalah Mungkin petunjuk dari Dunia lain Dunia lain tuh Apa iya Lu coba Misalnya Gue nih di kehidupan Di kehidupan sebelumnya kan gue berang-berang Gue berang-berangnya diangkut Berang-berangnya diangkut Berang-berang diangkut Berangkut Ijiji Baru lagi aja Si baru Si baru tuh Jadi Ya gue sih percaya-percaya aja Cuman yang Mengontrol gue Kayaknya Dia gak bisa mengontrol gue Dia ada di dunia lain aja Dia gak ngurusin tuh Gak ngurusin gue Gak care banget Ya emang gitu Gue kan emang aslinya juga gitu Gak care Gue sih Gue juga gak care Tapi diri gue di dunia lain Lebih care sama gue Jalan yang lurus gitu-gitu Jalan paranti akibatnya gini-gini Gue mikir Gue kayak dibisikin pas itu Pansi geli gitu Iya Pas dibisikin Kan lu dibisikin sama diri lu sendiri Dia kegelian juga Oh iya bener-bener Gak bisa gitu Atau keras percaya gak sih Sama dunia paralel Tull itu lu percaya gak tuh Sama dunia paralel Enggak Lu kayaknya di kehidupan sebelumnya Matul juga reinkarnasi Dia dulu Dia jadi gemuk Jadi gemuk Gak mimpin gue Apakah Multiverse atau dunia paralel Ini mungkin ada nih Kemungkinan multiverse Di dunia paralel Multiverse tuh maksudnya kayak Kita tuh sama dia tuh Dimensi Sama-sama Kedupannya sama Orangnya sama Dimensinya beda Mungkin ya dimensinya beda Perangainya yang beda Gitu Oh gitu Tapi bener nih ada Infinite universe namanya Jadi ilmuwan tuh Gak dapat memastikan Seperti apa sih Bentuk-bentuk ruang Waktunya Tapi kemungkinan besar Datar Membentang Tanpa batas Jadi emang Makanya ada katanya Time traveler Kayak gini Time traveler Kalau orang Sunda bilang gimana Penjelajah waktu Penjelajah waktu Iya Jadi time traveler Kalau Orang Sunda gimana Iya penjelajah waktu Orang Sunda Bapaknya Sunda Ibunya Batak Ngomong traveler jadi gimana Trantab Jadi Kayak Kenapa lu Ngambil P-nya dari Sunda Ngambil E-nya dari Batak Segitu pengennya Ayo Gimana ya Ibunya Batak Ada orang maksa Apakah temennya Gak selalu ngomong jorok Gue bingung Kenapa Gue pengen tau aja Ibunya Batak Bapaknya Sunda Ngomong traveler jadi apaan Ya traveler biasa Gue orang Sunda Ngomong traveler Traveller aja Gak mesti pake P Berarti iya Gak mesti pake P Berarti bener Biasaan Aku Kekul Wajibu sini Sampe lintas Lintas adat Diambil Pokoknya digiringnya udah Iya Digiringnya udah Ya apapun yang terjadi Di dunia paralel Atau dunia nyata Berbuat baik lah Mau orang gak Betul Ada pesan-pesan dari GoFar nih Yang sangat baik Untuk menuntun anda ke masa depan Jadi buat lo nih Yang mungkin lo bisa berkomunikasi Dengan diri lo Di dunia paralel Pastikan lo ingatkan dia Seperti GoFar Di dunia lain Mengingatkan gue Akan kebaikan Itu yang gue pegang Thank you GoFar Terima kasih GoFar di dunia lain GoFar versi Better person Apa itu barusan BoFar di dunia lain BoFar di dunia lain BoFar di dunia lain